Intro Ya, sahabat statistik, sebelum ke lapangan, kita harus mempersiapkan aplikasi-aplikasi yang nantinya akan digunakan di lapangan. Nah, apa saja sih yang perlu kita siapin? Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton tayangan berikut ini. Kegiatan GAPI Ubinan menggunakan dua aplikasi, yaitu web kursis untuk manajemen sampel dan aplikasi ICS untuk HP Android petugas. Aplikasi ICS untuk petugas telah tersedia dan dapat diunduh pada alamat s.bps.go.id.ics Pilih folder rilis dan pilih versi terbaru. Klik pada file untuk mengunduh dan menyimpan ke HP petugas. Buka file APK yang telah berhasil diunduh. Lanjutkan dengan proses instalasi. Dalam beberapa kasus, Android tidak dapat menginstall aplikasi yang bukan berasal dari Play Store. Kita harus mengaktifkan pilihan unknown source dari setting Android keamanan. Aplikasi juga tidak dapat diinstal jika masih ada aplikasi CoolKit, Essensus, ataupun ICS yang lain. Oleh karena itu, pastikan Anda sudah menghapus aplikasi tersebut. Setelah aplikasi terpasang, klik pada icon ICS untuk membuka. Klik pada pilihan perbolehkan atau allow jika ada permintaan permission pada lokasi, media, suara, dan lain-lain. Masukkan username dan password yang telah ditentukan. Selanjutnya, klik pada tombol login. Pada saat login pertama kali, belum ada sampel yang teralokasi pada petugas karena belum dilakukan update engine dan sinkronisasi. Klik pada menu profil, kemudian klik pada baris engine. Tunggu sampai proses update selesai yang ditandai dengan munculnya versi pada baris engine. Kemudian kembali ke halaman utama. Lakukan sinkronisasi dengan klik pada icon berbentuk lingkaran di pojok kanan atas. Pastikan tanda centang sudah muncul pada pilihan survei Ubinan. Kemudian klik sinkronisasi. Kembali ke halaman utama. Sekarang sudah muncul daftar sampel dengan status Open, Submit, ataupun Reject. Perangkat Anda sudah siap digunakan untuk melaksanakan pendataan Ubinan padi berbasis KSA dengan modal Kepi. Nah, sahabat statistik, kalau semua aplikasi sudah siap, yuk kita langsung incis ke lapangan. Terima kasih telah menonton!